Hai, selamat datang di Renegin's Cafe Nah hari ini aku mau masak 3 bumbu dasar yaitu bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu merah yang bisa dibuat jadi berbagai macam masakan seperti contohnya bumbu putih itu kita bisa buat opor bisa buat sayur lode, bisa buat soto dan bumbu merah kita bisa buat balado, bisa buat sambal goreng bumbu kuning itu kita bisa buat kari dan juga berbagai macam lainnya yang berwarna kuning oke sekarang ayo kita bikin nah buat yang pertama aku mau bikin bumbu putih dulu nah bumbu putih ini kita bisa buat variasi masakan seperti opor, sayur lode, soto, nasi goreng dan juga beberapa masakan lainnya nah untuk bumbu-bungunya ini ada bawang putih terus juga bawang merah terus kita pakai lengkuas terus ada kemiri yang udah disangrai terus pakai garam dan juga pakai gula pasir untuk detail resepnya ada di deskripsi ya oke untuk bumbunya ini jangan lupa dicuci bersih kenapa harus dicuci bersih? karena bumbunya ini nanti akan kita simpan untuk stok nah ini aku agak potong aja lengkuasnya biar nanti ngeblendernya lebih gampang gitu ya nah ini masukin aja bumbunya oke terus kita masukin ini minyak goreng nggak perlu tambahin air lagi ya soalnya ini kan kita udah pakai minyak oke ini bumbunya kalau udah halus kita bisa langsung goreng aja ini nggak perlu pakai minyak lagi ya karena tadi pas ngeblender kan kita udah pakai minyak ini kita tumis aja sampai bumbunya matang terus harum gitu kita lihat matangnya dari mana ya harumnya gitu udah sampai ke hidung kalian nah ini udah selesai udah matang bumbunya kita bisa simpan ke dalam toples oke udah jadi ini setelah bumbunya kita dinginin ini bisa kita kasih penutup ya jadi cari toples yang ada penutupnya nah ini tinggal disimpan di kulkas dan siap pakai kalau mau masak tinggal keluarin bumbunya ambil dikit tinggal twist selesai oke kita lanjut abis ini ke bumbu merah oke oke sekarang kita lanjut bikin bumbu dasar merah nah bumbu dasar merah ini bisa kita bikin jadi masakan yang berwarna merah seperti kayak bikin balado terus kita bikin sambal goreng bikin nasi goreng nasi goreng merah gitu juga bisa ya nah untuk bumbu-bumbunya ini kita pakai ini ada cabai merah besar terus ada cabai merah keriting terus kita pakai tomat terus ada bawang putih bawang merah terus pakai garam gula pasir dan juga minyak goreng untuk detail resepnya ada di deskripsi di bawah cek aja ya nah untuk bumbu-bumbunya ini kita potong-potong dulu potong kasar aja biar maksudnya ngeblendernya lebih cepat potongnya mah suka-suka aja ya nggak perlu potong cantik atau potong presisi seperti kayak kita mau tumis-tumis gitu karena kan ujung-ujungnya di blender juga oke ini tomatnya juga di potong terus ini bawang merah sama bawang putihnya pakai garam terus semen gula dan terakhir minyak goreng nah ini bumbunya udah halus tinggal kita masukin aja ke panci ketumis-tumis sampai mateng ya sampai harum gitu oke ini bumbunya udah mateng tinggal kita masukin lagi ke toples oke ini sekarang udah jadi udah tinggal disimpan di toples dan kita tutup kalau udah dingin ya dingin dulu kita tutup simpan kulkas siap pakai buat masak praktis lanjut oke sekarang kita ke bumbu kuning oke sekarang kita mau buat bumbu kuning nah bumbu kuning ini kita bisa buat berbagai masakan yang warnanya tuh kuning ya seperti kita bikin kari terus atau ayam goreng itu juga bisa terus kita bisa bikin campuran soto yang kuning itu juga bisa pokoknya berbagai macam masakan tuh yang warnanya kuning-kuning deh nah buat bahan-bahannya ini kita pakai ini ada kunyit terus kita pakai lengkuas terus jahe terus ada bawang merah terus bawang putih terus kita pakai ini merica bubuk pakai garam pakai gula pasir pakai kemiri yang udah disangrai terus kita pakai minyak goreng ini dari tadi yang sauvok sama botol minyak aku ini botol minyak aku ini dari sangmi loh lucu ya nah sekarang kita tinggal nah kita potong-potong dulu ini kunyitnya nah ini mirinya terus kita pakai merica bubuk garam gula pasir nah terakhir ini minyak goreng oke ini bumbunya udah halus langsung kita masukin ke panci buat kita goreng ini kenapa bumbunya kita goreng dulu soalnya biar kita simpan itu dia lebih tahan lama ya jadi sebenernya kalau nggak digoreng juga bisa cuma daya tahan itu bakal lebih cepat rusak jadi kalau kita goreng dulu nih bisa lebih tahan lama buat kita simpan di kulkas jadi bisa stok oke ini bumbunya kalau udah mateng kita masukin lagi ke toples nah ini udah jadi bumbu kuningnya tinggal ditutup lagi dan simpan di kulkas ya kalau udah didinginin dan siap kita masak oke udah selesai kali ini kita bikin 3 bumbu dasar buat berbagai macam masakan Indonesia ada bumbu putih bumbu merah bumbu kuning yang udah siap pakai yang tinggal kamu bisa simpan di kulkas jadi kalau mau masak nggak mau ribet-ribet tinggal keluarin aja ambil set-set tuang panci masukin bahan udah jadi nah ini praktis banget jadi ya buat kamu yang suka masak ataupun nggak suka masak juga bisa nyetok bumbu-bumbu dasar ini jadi bikin masak kamu pastinya lebih praktis jangan lupa dukung aku terus dengan cara like komen dan juga subscribe share juga video ini dan buat yang mau request menu-menu apalagi dimasak di cafe aku bisa komen di bawah ya oke sekian video aku hari ini sampai jumpa lagi mari masuk sama Rere di rumah aja selamat menikmati